Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di pelatihan onboarding untuk seller yang baru bergabung di Lazada. Jadi pada pelatihan ini kami akan menerangkan informasi dasar yang Anda butuhkan untuk bisa berjualan di Lazada nantinya. Agenda pelatihan, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa itu seller center, syarat barang yang diperjual belikan di Lazada, panduan gambar, cara penguploadan produk dan pemenuhan pesanan, seller rating dan OVL serta layanan yang kami sediakan untuk Anda. Kami juga akan membahas mengenai biaya komisi dan juga biaya-biaya lainnya yang perlu Anda bayarkan nantinya. Kemudian saya harap juga Bapak Ibu bisa siapkan koneksi internet yang baik, sehingga nanti ketika pelatihan berlangsung bisa mendengar suaranya dengan jelas juga. Pertama, saya akan membahas mengenai apa itu seller center. Seller center ini akan diberikan kepada Bapak Ibu dan bisa digunakan untuk mengelola stok dan pesanan, bisa untuk menambah produk, harga dan mereview produk Anda juga, serta mengelola keuangan dan pembayaran Anda. Jadi semuanya bisa Anda lakukan di seller center Anda untuk kegiatan berjualan di Lazada. Cara masuknya mudah, Anda bisa masuk melalui website www.sellercenter.lazada.co.id Klik pada akun saya dan setelah itu masukkan email serta kata sandinya. Kemudian ini adalah tampilan utama dari seller center kami. Ada halaman promosi, ringkasan toko, pengumuman, ringkasan penjualan. Yang bisa Anda lihat di sini. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, di mana saya akan menjelaskan mengenai syarat barang yang boleh diperjual belikan di Lazada. Jadi di Lazada ini kami menerima produk yang berlisensi resmi, produk baru, produk original, dan produk yang telah mendapatkan izin edar. Sedangkan barang yang tidak boleh diperjual belikan adalah produk bekas pakai, produk yang dilarang oleh hukum, tanpa izin badan POM dan dinas kesehatan, barang palsu atau replika, serta produk yang menampilkan kekerasan, rasisme, kebencian pornografi, atau menjelekan agama tertentu. Ini adalah contoh dari barang palsu. Barang ini mempunyai kesalahan penulisan pada kemasannya. Kemudian contoh lainnya adalah seperti powerbank Xiaomi ini, di mana tidak terdapat logo Mi-nya pada bagian depan, serta untuk produk Starbucks ini, baju Starbucks ini, Starbucks tidak pernah mengeluarkan t-shirt bergambar Disney Arhill. Jadi ini juga termasuk sebagai sebuah barang palsu, serta yang contoh terakhir adalah sendal Frozen ini, di mana kita bisa lihat bahwa untuk sebuah produk Disney, harga Rp44.000 itu terlalu murah. Jadi ini bisa kami kategorikan juga sebagai barang palsu. Dan jika Bapak Ibu misalkan menjual produk-produk seperti ini, tanpa izin dari distributor resminya, ataupun maksudnya ini merupakan sebuah produk palsu ya, tidak ada copyright dari perusahaan Disney-nya, maka juga kami kategorikan sebagai barang palsu. Dan untuk barang palsu, kami cukup serius. Biasanya ketika ada yang melaporkan bahwa barang ini adalah barang palsu, kami akan berikan peringatan pertama kepada seller untuk menyertakan bukti keaslian produk tersebut. Kemudian jika masih berjualan barang palsu, kami kenakan peringatan kedua, yaitu denda sebesar Rp1 juta per kasusnya. Dan jika masih menjual barang tersebut, maka penjual tersebut akan kami nonaktifkan dari berjualan di Lazada. Untuk panduan gambar di Lazada, yang syarat umumnya adalah gambar utama tampak depan, tanpa kemasan dan proporsional. Kemudian gambarnya berukuran minimum 500x500 piksel dan maksimum 2000x2000 piksel, terlihat jelas tajam dan tidak pecah, serta sesuai dengan deskripsi konten. Saat ini sudah diperbolehkan untuk menggunakan latar belakang background selain dari warna putih. Jadi warna abu-abu, merah-hijau untuk background sudah diperbolehkan, dan teks dan watermark juga sudah diperbolehkan. Namun kami tetap merekomendasikan agar Anda mengambil gambarnya dengan background putih supaya terlihat lebih rapi dan seragam dengan produk-produk kami yang lainnya. Dan tentu saja akan lebih menarik perhatian customer. Ada dua website yang bisa membantu Anda membuat background-nya menjadi berwarna putih, yaitu website burner.bonhansa.com dan juga clippingmagic.com. Anda bisa menggunakan kedua website ini untuk membantu Anda membuat background-nya menjadi berwarna putih. Saya berikan beberapa contoh panduan gambar yang baik. Misalkan bola basket ini adalah gambar yang sangat baik, sangat jelas. Kemudian untuk contoh berikutnya, untuk iPhone itu juga sangat baik. Jadi produknya tidak boleh ke-stretch, ke kiri atau ke kanan. Produk juga sesuai dengan gambar. Jadi kalau yang dijual adalah sisir, maka gambar yang ditampilkan juga adalah sisir. Untuk outline produk juga tajam, jadi ketika saya zoom in pun, masih terlihat tajam, tidak kotak-kotak. Dan untuk tampak depan produk juga terlihat jelas. Contoh yang salah itu adalah jam tangan, di mana fitur utama tidak terlihat. Dan untuk meja dan bangku, itu juga akan membingungkan customer. Yang dijual itu meja atau bangkunya. Untuk voucher, Anda bisa menampilkan tempat-tempat wisatanya ataupun voucher pulsa tersebut. Untuk cara peng-uploadan produk, saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara peng-uploadan produk di Lazada ini. Jadi ada beberapa proses upload produk di Lazada. Ada dua cara untuk meng-uploadnya, yaitu single upload ataupun mass upload. Kalau Anda punya banyak produk, nanti bisa menggunakan mass upload. Prosesnya itu setelah Anda upload, akan diperiksa oleh tim konten kami. Maksimum dua hari kerja. Jika diterima, maka produk akan ditampilkan di website Lazada. Jika ditolak, nanti maka Anda harus memeriksanya ulang, mengeditnya kembali, dan di-upload kembali. Setelah itu tunggu dua hari kerja lagi. Ini adalah contoh konten yang baik, di mana ada penulisan brand-nya, ada nama produknya, garansinya, kemudian highlight, harga diskon, gambar utama, gambar tambahan, serta deskripsi. Ini adalah contoh yang sangat baik. Untuk garansi, kalau Anda tidak punya garansi, bisa dituliskan nanti tidak ada garansinya. Gambar-gambar yang seperti ini akan membuat customer tertarik untuk membeli barang Anda. Saya uraikan step-by-step bagaimana cara untuk menambahkan produk Anda. Jadi pertama Anda pilih produk, kemudian tambahkan produk. Setelah itu Anda klik tambahkan produk baru. Setelah itu Anda pilih kategori yang paling sesuai. Misalkan saya berjualan speaker, saya pilih TV, audio, speaker portable, dan select. Setelah itu saya berikan namanya, JBL Go Portable Bluetooth Speaker, dengan warna kuning, dan brand-nya saya isi JBL. Untuk Anda yang punya brand baru atau brand yang belum ada di Lazada, brand Anda sendiri, Anda bisa daftarkan terlebih dahulu ke partnersupport at lazada.co.id. Untuk produk highlight-nya, Anda bisa isikan 3 sampai 8 buah highlight produk tersebut, misalkan praktis, koneksi tahan lama, dan sebagainya. Akan terlihat seperti ini di layar customer. Kemudian Anda juga bisa masukkan deskripsi produknya. Bisa Anda tambahkan gambar dan video, saya berikan hyperlink-nya pada halaman ini, di bagian paling bawah. Kemudian Anda juga masukkan apa yang ada di dalam kotak. Jadi ini benar-benar semua barang yang ada di dalam packaging Anda. Mulai dari buku manual, kabel USB, dan Bluetooth Speaker, penulisannya ditulis dengan satu kali produk tersebut. kemudian diisi dengan bullet points. Setelah itu, untuk berat barang, yang saya kotakkan merah adalah berat barang setelah di-packing. Jadi setelah Anda packing, Anda timbang kembali, Anda ukur kembali, Anda masukkan beratnya di sini, dalam ukuran kilogram dan centimeter. Misalkan 0,5 kilogram pun, Anda tetap masukkan 0,5 kilogram. Untuk jenis garansi, bisa Anda pilih periodenya. Bisa Anda pilih jenis garansinya, internasional, lokal, dan sebagainya. Atau tidak ada garansi. Untuk periodenya, jika Anda memilih garansi, maka harus isi juga periodenya berapa tahun atau berapa bulan. Jika ada ketentuan khusus, bisa diisi di kolom chatbox, di kolom kotak putih tersebut. Kemudian untuk kebijakan pengembalian, kami di Lasada menerapkan dua kebijakan pengembalian. Yang pertama, buyer protection, yaitu customer punya hak dalam waktu 7 hari mengembalikan barang Anda dengan alasan barangnya cacat ataupun rusak, atau tidak sesuai dan lengkap. Untuk buyer protection dan 100% satisfaction, opsi kedua, pembeli punya hak mengembalikan barang Anda dalam waktu 14 hari dengan alasan barang cacat, rusak, ataupun berubah pikiran. Kalau berubah pikiran, maka barangnya tetap harus masih dalam di segel dan belum dipakai. Jadi Anda bisa pilih, kalau Anda tidak memilih, nanti secara otomatis akan dipilih yang kedua, yaitu buyer protection dan 100% satisfaction. kemudian untuk harga produk, di sini penting bahwa diskon yang Anda berikan tidak boleh lebih dari 80%, kalau lebih nanti tidak akan diterima oleh tim konten kami, karena diskon 80% tidak masuk akal. Jadi Anda masukkan dulu harga bintang atau harga awal, kemudian harga jual atau harga diskonnya. Tidak boleh lebih dari 80%. jika 80% diskon, maka terlalu banyak. Kemudian untuk variasi pada produk, jadi pada halaman ini Anda masukkan variasi ukuran. misalkan Anda punya produk yang punya variasi ukuran, Anda masukkan di sini. Tapi kalau untuk variasi warna tidak bisa dimasukkan di halaman ini, Anda harus buat SKU yang baru. Diselesaikan dulu yang halaman ini, kemudian Anda buat SKU yang baru, yaitu mulai lagi dari awal, isi nama, brand, garansi, dan sebagainya. yang nama SKU itu adalah satu variasi produk. Kemudian berikutnya, Anda tambahkan gambar dari berbagai sisi untuk penarik perhatian customer. Setelah selesai semuanya, Anda akan masuk ke dalam halaman ringkasan produk, di mana Anda bisa lihat produk Anda yang mana yang sudah aktif dan mana yang belum aktif. Jika ditolak oleh tim konten kami, maka Anda bisa masuk ke halaman kualitas buruk. Di mana di halaman kualitas buruk ini, Anda bisa lihat ada alasan penolakannya dan juga komentar quality control kami. Ditolaknya mungkin karena kontennya kurang baik, tidak menyertakan informasi garansi dan sebagainya. Anda bisa ubah, lalu di-upload lagi, tunggu 2 hari kerja untuk melihat perubahannya. Setelah itu, untuk Anda yang ingin mengupdate stock, jadi ada 3 jenis stock yang harus Anda pahami. Yang pertama, alokasi stock, yaitu stock yang Anda alokasikan untuk kelas ada. Kemudian ada juga real-time stock. Saya mulai dulu dari yang ketiga, ini produk yang telah dimasukkan ke trolley oleh customer dan sudah di-confirm untuk dibeli, tapi belum dibayar. Mungkin karena dia menggunakan pembayaran secara bank transfer. customer punya waktu dalam 24 jam harus memenuhi pembayaran tersebut. jika tidak, nanti ordernya dibatalkan dari pihak dari pihak Lazada. kemudian, setelah customer bayar, itu akan pindah ke stock cadangan menjadi minus 1 nantinya. Jadi, stock cadangan ini verifikasi pembayaran telah dilakukan, customer sudah bayar dan produknya sedang dalam proses pengiriman. Belum sampai customer, lagi dalam logistik atau pengiriman. Setelah sampai di customer, nanti stock cadangannya akan kembali menjadi 0 dan alokasi stock menjadi 79 nantinya. Jadi, itu adalah proses flow untuk stock barang Anda di Lazada. kemudian untuk mass upload, itu tidak akan kami ajarkan pada pelatihan ini. Anda bisa ikuti pelatihan mass upload kami setiap hari Jumat pukul 2.30 siang karena harus menggunakan Excel dan prosesnya cukup memakan waktu, jadi Anda harus ikuti pelatihan mass upload tersebut jika ingin menggunakan mass upload. Atau jika Anda ingin coba-coba sendiri, Anda bisa masuk ke halaman produk, import produk. Dan juga kemudian bisa pilih kategori template yang paling sesuai dengan kategori produk yang Anda ingin upload. Berikutnya, kita sudah belajar bagaimana cara mengupload produk. Kemudian sekarang kita akan belajar bagaimana cara memenuhi pesanan dari customer. Pemenuhan pesanannya secara simpelnya, ketika order masuk, Anda akan diberikan notifikasi melalui seller center dan juga dari email Anda. Kemudian Anda siapkan barangnya, cetak dokumen yang diperlukan, kirim ke logistik terdekat, dan setelah sampai di customer, pelanggan akan mendapatkan barang pesanan tersebut. Kemudian untuk pengaturan pesanannya, saya akan jelaskan satu per satu untuk order pending. Ada beberapa kategori di sana. Saya jelaskan satu-satu per kolum. Untuk tertunda ini adalah order pending yang harus Anda proses. Siap untuk dikirim ini orderan yang sudah diproses oleh Anda. Jadi, Anda sudah dapatkan order, Anda siapkan barangnya, kirim ke logistik terdekat, nomor resinya Anda upload, sehingga statusnya berubah menjadi siap untuk dikirim. Kalau dikirimkan ini berarti sedang dalam proses pengiriman. Telah disampaikan itu sudah sampai di tangan customer. Dibatalkan, Anda yang membatalkan mungkin karena alasan tidak punya stok ataupun salah harga, sehingga Anda membatalkan orderan tersebut. Kalau pengiriman gagal itu lebih ke arah customer tidak bisa ditemukan alamatnya dan tidak bisa dihubungi. dikembalikan, barangnya dikembalikan karena mungkin barangnya cacat atau customer berubah pikiran. Jadi, ini adalah pengertian kolom-kolom di bagian pesanan. Jadi, langkah Anda untuk memenuhi pesanan itu pertama Anda cetak dulu dokumennya. Ada tiga jenis dokumen, stock checklist, faktur, dan label pengiriman. Ini Anda cetak dulu, Anda klik order yang mau dicetak, kemudian cetak semua dokumen untuk barang terpilih. Ini adalah jenis-jenis dokumennya, yaitu stock checklist atau daftar stock. Anda print, kemudian Anda ambil barangnya, Anda taruh di dalam packing. Kemudian ada juga faktur pesanan, taruh juga di dalam packing. Kalau label pengiriman, Anda bisa taruh di luar packing. ini hanya untuk biasa yang print seller master account, nanti saya jelaskan. Kalau JNE, bisa tulis tangan. Kemudian, untuk Bapak-Ibu, di Lazada ini kami ada peraturan bahwa Bapak-Ibu harus memproses pesanan sebelum 72 jam atau 3 hari. Maksudnya itu sudah harus mengupload nomor resinya ke Lazada sebelum 72 jam. 72 jam ini tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan hari Libur. Jadi, kalau misalkan terima order hari Senin sore, maka pada hari Kamis sore sudah harus diupload nomor resinya. Kalau terima order pada hari Jumat sore, maka paling lambat itu pada hari Rabu sore sudah harus diupload nomor resinya. jadi ketentuannya adalah 3 hari setelah trim order harus diupload nomor resinya ke Lazada. Jadi, Anda lihat sudah tertunda berapa lama. Kemudian, Anda bisa klik siap untuk dikirim. Kemudian, Anda pilih logistik yang ingin Anda gunakan. Ada logistik master account, yaitu penjemputan barangnya dilakukan di toko Anda. ada logistik drop-off, JNA reguler. Jadi, Anda sendiri yang kirim ke agen JNA terdekat. Dan, untuk Anda yang mempunyai berat produk lebih dari 7 kg, produknya berupa cairan, aerosol, baterai, ataupun voucher pulsa, Anda bisa kirim email ke partnersupport atlaser.co.id untuk membuka opsi kurir pribadi atau dinamakan seller fleet. Jadi, di seller fleet ini termasuk ojek online, kemudian first logistik, Tiki, jadi logistik-logistik selain JNA, MP, Lazada Express atau Lex, dan JNA. Logistik-logistik selain JNA, Lex, dan JNA. Kami kategorikan sebagai kurir pribadi. Supir pribadi juga termasuk di sini. Setelah itu, Anda masukkan nomor resinya. untuk yang menggunakan master account, invoice-nya sudah secara langsung diisikan. Tinggal diklik save, siap untuk dikirim saja. Kemudian, nanti akan ada logistik yang menjemput barang tersebut. Kemudian, untuk JNA biasa, reguler, Anda kirim dulu ke JNA terdekat, kemudian dapatkan nomor resinya, dan di-upload di bagian tracking ID ini. Kemudian, untuk berikutnya, untuk seller fleet, ini Anda masukkan order number-nya di bagian tracking ID. Karena seller fleet, Anda kemungkinan besar tidak mempunyai invoice number ataupun tracking ID-nya. Jadi, Anda gunakan order number Anda. Kemudian, untuk Anda yang menggunakan seller fleet juga karena kami tidak bisa track, jadi setelah barangnya sampai di customer, mohon untuk mengisi formulir menyatakan bahwa barangnya sudah sampai di customer. untuk Anda yang tertarik untuk menggunakan master account, Anda bisa bergabung ke partnersupport at lazada.com tadi. Syaratnya itu, gudang Anda berada di daerah Medan atau Jakarta atau Borethabek, Bandung atau Surabaya. Tapi, ada biaya asuransi yang kami kenakan, yaitu produk di bawah 500 ribu tidak ada asuransi untuk leks, tapi di atas 500 ribu terkena 0,275% dari harga barang. Untuk JNMP di bawah 1 juta kena 2.500, sedangkan di atas 1 juta kena 0,25% dari harga barang. Penting bahwa jika Bapak Ibu sudah menggunakan master account, cukup tunggu saja di toko Bapak Ibu, nanti akan dijemput, jangan dikirim barangnya sendiri. Kemudian, ketika Bapak Ibu menggunakan master account, setelah bendaftar, pilihan JNE reguler juga akan hilang dengan sendirinya, tapi masih bisa menggunakan seller fleet. Jadi, ada master account atau seller fleet atau JNE dan seller fleet atau kurir pribadi tadi. Caranya bergabung, daftarkan diri Anda ke partnersupport at lazara.co.id. Ini akan di-pick up pada hari kerja. Kalau untuk 1 minggu, Anda bisa request ke tim kami untuk di-pick up juga, tapi jika tidak ada request, nanti hanya Senin sampai Jumat pada jam kerja satu hari sekali. Jamnya bisa diatur dengan kurir kami. Keuntungan menggunakan master account ini apa? Satu, penyebutan barangnya dilakukan di toko Anda. Yang kedua, customer bisa membayar secara tunai. Mereka akan membayar ke kurir kita, kemudian kurir meneruskan ke Lazada atau sistem COD, Cash on Delivery. Ini tentu saja akan meningkatkan sales Anda karena masih banyak penduduk Indonesia yang belum punya kartu kredit. Sehingga masih ingin membayar secara tunai. Keuntungan lainnya adalah penginputan nomor resi secara otomatis dan tidak ada biaya registrasi. Jadi Anda cukup mendaftar saja. Untuk soal ongkos kirim, kami menerapkan sistem flat rate 7.000 per kilogram ke seluruh wilayah Nusantara. Jadi misalkan dari Jakarta-Surabaya harga aslinya 15.000 per kilogram, Anda cukup menanggung 7.000 per kilogram, nanti Lazada akan mensubsidi sebesar 8.000 per kilogram. Begitu juga dari Jakarta-Papua, Anda misalkan harus membayar 40.000 per kilogram, yang Anda tanggung cukup 7.000 per kilogram, nanti sisanya akan disubsidi oleh Lazada 33.000 per kilogramnya. Sistemnya ini reimbursement, jadi Anda bayar dulu, Anda talangin dulu, kemudian kami reimburse 2 minggu setelah barangnya sampai di tangan customer. Ini berlaku hanya untuk berat barang yang di bawah 7 kilogram. List logistik yang dapat di reimburse adalah Lex, Master Account, JNMP, JNE, RPX, First Logistics, Tiki, dan Wahana. Ini masih bisa, tapi kalau untuk ojek online supir pribadi itu tidak dapat kami reimburse. Ini berlaku untuk semua wilayah Nusantara pengirimannya, dari Jakarta, Surabaya, ke seluruh wilayah Nusantara, dari kota-kota lain juga. Kemudian, saya jelaskan untuk ongkos kirim lagi. Untuk produk di bawah 7 kilogram, customer itu, ini di layar customer, mereka akan mendapatkan pengiriman gratis. Karena apa? Karena harga Rp84.000 ini sudah termasuk dengan ongkos kirim. Jadi ketika mereka check out, harganya tetap Rp84.000 juga. sedangkan untuk produk di atas 7 kilogram, misalkan ini barbell dengan berat 10 kilogram, maka customer ada biaya tambahan di layar mereka, yaitu mereka membayar Rp99.000, yaitu keseluruhan ongkos kirim untuk 10 kilogram barbell ini. Sehingga harga Rp251.000 ini sebenarnya belum termasuk ongkos kirim. Jadi, kesimpulannya, untuk produk di bawah 7 kilogram, Anda tambahkan ongkos kirim Rp7.000 per kilogram tersebut ke harga produk untuk produk di atas 7 kilogram, Anda tidak usah tambahkan harga ongkos kirim ke harga produk Anda. Untuk ongkos kirim itu kan sistemnya reimbursement tadi ya. Jadi, untuk seller di Jabodetabek, Medan dan Surabaya, Anda tidak usah mengisi formulir apapun, sudah otomatis prosesnya langsung di reimburse ke seller center Anda dua minggu setelah barangnya sampai di tangan customer. tapi untuk seller di luar Jabodetabek, Medan dan Surabaya, sistemnya juga sudah otomatis tapi hanya dikembalikan setengah saja. Nanti Anda harus mengisi formulir klaim pembayaran biaya pengiriman untuk mendapatkan sisanya dan mengisi formulir ini dua minggu setelah barangnya sampai di customer juga. Memang agak merepotkan untuk seller di luar tiga daerah tersebut, tapi karena keterbatan sistem untuk sekarang seperti itu. Untuk melihat apakah ongkos kirimnya sudah di reimburse atau belum, Anda bisa masuk ke bagian laporan, laporan akun, rangkuman transaksi, kemudian pilih di bagian filter yang seller credit item. Jadi pilih yang seller credit item, ini adalah semua ongkos kirim yang kami kembalikan kepada Anda. Ini standar pengepakan barangnya, Anda bisa untuk barang fashion diperbolehkan tidak menggunakan kardus, misalkan Anda pakai plastik saja itu boleh, tapi untuk barang lainnya selain fashion misalkan bukan baju ya, yang pecah belah dan sebagainya, itu harus menggunakan kardus. Kardusnya itu bisa kardus Lazada, Anda bisa beli di website lazada.co.id ada juga kardus polos, ataupun kardus dengan logo toko Anda itu juga diperbolehkan. Label pengiriman ditaruh di luar, invoice ditaruh di dalam, dan juga mohon barcode-nya jangan sampai terlipat, jangan sampai diselotip juga, cukup diselotip di pinggir-pinggirannya saja, supaya nanti gampang untuk discan oleh tim kami. gunakan bubble wrap jika diperlukan pada bagian dalamnya. Kemudian, saya berikan informasi sedikit mengenai seller rating dan OVL. Jadi, di Lazada ada seller rating, satu itu paling buruk dan lima paling baik. Kemudian, ada empat hal yang pengaruh seller rating Anda. ini diberikan oleh Lazada, bukan dari customer. Jadi, berapa banyak persen barang Anda yang berubah statusnya dari tertunda menjadi siap untuk dikirim dalam 24 jam. Berapa banyak persen barang Anda yang berubah statusnya dari siap untuk dikirim menjadi dikirimkan dalam waktu 48 jam. Kemudian, berapa banyak barang Anda yang di-cancel. berapa banyak persen barang Anda yang di-cancel dan berapa banyak persen barang Anda yang dikembalikan oleh customer. Untuk customer yang berubah pikiran tidak dimasukkan di sini. Kemudian, juga untuk perhoma mingguannya. Anda bisa lihat di sini ada weekly report yang akan kami bagikan kepada Anda. Juga ada yang namanya OVL atau order form limit. Jadi, semakin tinggi seller rating Anda, semakin tinggi limit penjualan Anda. Sedangkan, semakin rendah seller rating Anda, semakin rendah limit penjualan Anda. Untuk saat ini, Anda diberikan 72 jam waktu untuk memproses barang Anda. Jadi, Anda tidak usah takut akan mempengaruhi seller rating Anda. Kemudian, info tambahan mengenai biaya komisi di Lazada dan deposit serta yang lainnya. Deposit di Lazada adalah sebesar 500 ribu akan kami tarik setelah Anda mulai berjualan dan mendapatkan penjualan di atas 500 ribu baru kami tarik 500 ribu tersebut dari seller center Anda. Dan ini akan dikembalikan setelah Anda tidak berjualan lagi di Lazada. Hanya satu kali saja ditarik dan akan dikembalikan jika Anda sudah tidak berjualan lagi di Lazada. Untuk komisinya adalah 0%, sangat menggiurkan dan Anda penuhi 1000 pesanan sampai 31 Desember bisa mendapatkan bonus 5 juta rupiah. Jadi, biaya apa saja yang perlu Anda bayar, hanya ada biaya payment fee 1,3% per transaksi. ini adalah biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya transfer antar bank, kartu kredit, dan sebagainya. Kedua adalah biaya ongkos kirim. Ini Anda bisa tambahkan ke harga produk Anda. Dan yang ketiga adalah biaya asuransi. Opsional tergantung apakah Anda menggunakan asuransi atau tidak. Setelah itu, saya berikan contoh pemberian harga pada produk Anda. Misalkan modal Anda 100 ribu, Anda tambahkan ongkos kirim 7 ribu rupiah, tambahkan biaya asuransi jika ada, total sementara misalkan 109.500, kemudian Anda kalikan dengan 1,3% sehingga total harganya menjadi 110.900 dan dibulatkan saja menjadi 111 ribu. Ini adalah kira-kira bagaimana cara Anda memberikan harga pada produk Anda. setelah itu pencaharan dananya kami lakukan 3 hari kerja setelah tanggal 14 dan 3 hari kerja setelah akhir bulan. Jika ada hari libur atau hari Sabtu minggu tidak dihitung. Jadi, misalkan tanggal 14 ini maka 3 hari kemudian adalah tanggal 17 kami bayarkan kepada Anda dan ini adalah akhir bulan 3 hari kerja 1, 2, 3 yaitu tanggal 5 yang akan kami bayarkan kepada Anda secara otomatis tanpa perlu diklik apapun. Kami bayarkan ke rekening Anda yang terdaftar. Kemudian ada beberapa layanan lain yang kami sediakan untuk Anda seperti layanan Lasada University pelatihan-pelatihan online Anda bisa cek link-nya di sini. Kami ada pelatihan konten dan gambar photoshoot panduan upload massal operasional gudang FBL dan juga tips dan trik menjadi sukses di Lasada. Anda juga bisa lihat tutorial link di mana Anda bisa mendapatkan video-video pelatihan yang lainnya serta support center ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh seller kepada kami. Jadi Anda juga bisa akses di bagian hyperlink yang sudah saya berikan ini. setelah itu untuk layanan penjual jika tadi training adalah gratis tidak berbayar untuk layanan penjual ini ada biaya yang harus Anda bayar ada jasa fotografi gudang FBL perlekapan penjual mulai dari kardus printer dan sebagainya peminjaman modal dan juga adalah layanan backlink atau layanan menghubungkan toko Anda dengan sebuah hyperlink untuk lebih jelasnya Anda bisa masuk ke bagian layanan penjual kemudian langkah selanjutnya yang bisa Anda lakukan setelah Anda menyetujui kontrak marketplace Anda akan langsung secara otomatis menerima akun seller center coba bisa Anda cek di bagian email dengan title registrasi seller center di inbox atau promotion ataupun di bagian spam kemudian Anda sudah mengikuti sesi onboarding ini langkah berikutnya adalah Anda upload minimum 5 SKU atau 5 jenis produk barang di seller center Anda www.sellercenter.lasada.co.id baru setelah itu seller center Anda akan terverifikasi hubungi partner support atlasada.co.id jika belum mendapatkan akun seller center Anda kemudian jangan ragu menghubungi partner support atlasada.co.id ini adalah seller service customer service yang kami berikan untuk Anda hanya untuk seller partner support atlasada.co.id bisa di save emailnya dan nomor teleponnya kami juga memberikan layanan lain bisa Anda scan barcode-nya atau di add melalui lasada seller news informasi-informasi mengenai promosi dan sebagainya akan kami beritahukan melalui layanan lain ini dan juga di seller center Anda untuk aplikasi seller center-nya bisa Anda download di Google Play untuk saat ini belum tersedia di iOS dan terima kasih sudah mengikuti pelatihan ini saya harap informasinya bisa berguna untuk Bapak dan Ibu selanjutnya jika ada pertanyaan bisa menghubungi partner support atlasada.co.id terima kasih dan sampai jumpa nanti bisa mengikuti pelatihan-pelatihan lainnya dari Lasada